Halo Sobat Tadak Revis teman-teman sekalian kita kedatangan sebuah HP iPhone 6s Plus ya teman-teman jadi ini kasus kelindes pesawat asik alias kelindes truk atau aduh informasinya yang pasti ini kelindes kendaraan ya teman-teman sekalian jadi ini sudah cukup para teman-teman LCD nya hancur meskipun masih menempel di bodinya kita lihat ini bagian sisi bezel atau ininya ya casing housing nya itu bengkok teman-teman sudah baling ya tidak presisi lagi nah langsung kita eksekusi teman-teman apa jadinya teman-teman HP ini ya teman-teman kita cek dulu nah disini masih ada tanda kehidupan ada konsumsi arus pengencasan jadi masih ada harapan untuk iPhone ini bisa hidup sopasti teman-teman dari konsumsi arus yang terlihat tadi lanjut untuk membongkar HP ini kita membuka dulu dua buah baut di bagian bawah ya di dekat colokan cas itu ada dua buah baut ya menggunakan nobeng bintang nah kemudian ini karena sudah ada celah enak ya kita tinggal cungkil aja LCD nya bisa dilihat itu di cungkil bagian ini nya ya bagian plat LCD nya tadi obengnya itu menggunakan 0,8 ya teman-teman 0,8 x 2 5 mili kemudian kita buka kaleng penutup konektor baik konektor LCD konektor kamera depan gitu ya dan juga speaker berada di posisi ini nah kita cungkil menggunakan open tool antistatic kita lihat ini dia LCD nya sudah baling dan hancur nah teman-teman sopasti kita wajib ganti LCD ya kita pastikan dulu nah ini dia begitu banyak pecahan serpian kaca yang masuk ke bagian ini ya bagian rongga mesin jadi kita bersihkan terlebih dahulu nah ini dia sambil kita tokok-tokok juga bisa agar kotorannya bisa keluar semua ya teman-teman nah ini sudah benar-benar bersih jadi selanjutnya kita akan mengganti LCD nya karena dari konsumsi harus pengecasan tadi bisa dipastikan mesin normal ya teman-teman selanjutnya ini bagian konektor baterai kita buka penutup kalengnya kita cungkil ya kita gak tau juga ini kondisi baterainya apakah masih sempurna nah ini kita presisikan sedikit-sedikit teman-teman ya bagian housing apanya HP ini iPhone ini jadi bagian belakang ini ada housing atau termasuk ini ya frame ya teman-teman nah ini dia ini presisi atau pressing ala kadar ya teman-teman karena tidak ada alat pressing ya semudahan masih bisa presisi nantinya sudah selesai nah ini dia LCD barunya LCD menggunakan LCD apa ya LCD original namun tidak bisa dikatakan 100% original seperti bawaan ya teman-teman tapi ini grade nya original nah langkah selanjutnya kita akan memindahkan oh sorry bukan memindahkan teman-teman tapi kita mengganti mengganti dari fingerprint nya nah ini sudah kita konfirmasi dengan user nya bahwa kalau kita mengganti dengan yang tidak ori atau tidak dari Apple nya sendiri itu apanya atau screen atau screen lagi apa namanya sensor jadi jarinya enggak akan berfungsi ya teman-teman tapi sudah kita konfirmasi dan itu sudah setujui untuk lebih pastinya apa ya teman-teman ya bisa diketik kolom komentar bagian pengalaman ya jadi untuk fingerprint ini kenapa harus ori dan program ID yang lama juga ya supaya terbaca karena memang ada 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 program ya program ya program fingerprint lah isinya disitu ya jadi harus benar-benar di copy dulu kalau enggak salah ya baru di program ke fingerprint barunya itu bisa dilakukan di Apple Center nah ini dia itu kasih double tip itu gunanya untuk menempelkan fleksibel dari touch screen nya ya sorry maksudnya touch ID nya ini ya atau penjara print nya ini ya jadi itu agar menempel tadi kan ada double tip di bawaan LCD yang rusak nah ini dia kita lihat ya kemudian itu di bawahnya ada karet jangan lupa karet nya dipindahkan teman-teman jika kita sudah mengganti fingerprint nya dengan yang baru nah ini dia karet nya itu sebenarnya bisa ditempel aja langsung ke kedudukannya ya agar bisa fungsinya karet itu ya mati sebagai seal anti anti debu ya itu ya dust cover anti debu kemudian air bisa juga ya menahan air percikan begitu ya ini dia sudah pas kemudian itu bisa dipasang langsung juga untuk fleksibel nya jadi fingerprint nya ini apa teman-teman tidak usah dipasang dulu cover nya ya nah itu untuk apanya sudah ditempelkan ya harus ditempelkan itu konektor fingerprint nya jadi untuk penutup kalengnya jangan dipasang dulu karena kita harus melakukan pemindahan ini bagian atas dulu disini ada kamera sensor face ID speaker ya teman-teman disini dan juga cover kalengnya kita pindahin dulu ke LCD barunya ini adalah perbedaannya Android dan iPhone teman-teman jadi ketika kita mengganti LCD sedikit dibuat kerja lebih banyak maksudnya tidak ribet lebih banyak pekerjaan kalau Android kan langsung pindah aja palingan kita nanti hanya memindahkan itu ya penutup speaker nah kalau ini dia iPhone ini berbeda kameranya di LCD nya terus pinggir-pingnya di LCD nya juga nah ini proses pemindahan bagian yang tadi ya bagian kamera depan speaker dan lain-lain teman-teman disini agak ribet pemasangannya jangan lupa sil-sil atau karetnya jangan sampai ketinggalan ya nah ini dia cukup membutuhkan usaha untuk pemasangannya namun juga teman-teman seber sabar dan pretty mekerjakannya pasti bisa oke selanjutnya itu ini ini dia termasuk ini itu tadi saya kira mau dilepas gitu ditempel ya ternyata itu memang seperti itu bawaannya gak usah ditempel jadi langsung kita kunci aja teman-teman ini ini dengan frame lcd frame hpnya gitu nah kita lepaskan sticker garansinya kemudian itu plastik yang oranye ini kita lepas aja ya teman-teman lapisannya ini tidak perlu nah ini dia platnya plat kedudukan lcd langsung kita pasang aja sesuaikan tadi bautnya ya ada beberapa baut kanan dan kiri yang kita pasang nah ini dia dan saya kalau masih ingat terakhir saya melakukan penggantian lcd iphone 11 tidak jauh berbeda teman-teman caranya sama paling perbedaan posisi dari konektor baterai mungkin ya atau lcd yang mungkin sedikit berbeda mungkin ya jadi tidak ada jauh tidak jauh perubahannya ya teman-teman dari iphone 6s plus ini kan termasuk hapen keluaran yang udah cukup lama ya nah ini udah selesai karena sudah kita pasang untuk plat itunya plat kunci lcd nya selanjutnya ini cover penutup pinjir print juga sudah bisa kita pasang itu tadi teman-teman jangan dipasang langsung karena dia menunggu plat peludukan lcd nya dipasang baru kita bisa memasang kaleng penutup pinjir print nya nah coba dites jika masih kurang kuat bisa dikencangin lagi bautnya selanjutnya kita pasang penutup baterai atau konektor baterai juga tutup kaleng nya kita akan tutup kembali semuanya ini dia bautnya juga dipasangkan semuanya masih juga diusahakan untuk mempresikisikan teman-teman karena masih terlihat sedikit bengkok oke selanjutnya kita pasangkan lcd nya serta konektor yang lainnya seperti ini disini yang cukup butuh usahap pemasangan kaleng penutup ini ya fleksibel nya ini nah seperti biasa yang perlu diingatkan untuk baut-bautnya jangan sampai salah-salah karena di iphone ini bautnya panjang pendeknya berbeda-beda teman-teman tergantung posisinya makanya kalau saya triknya disesuaikan dengan kaleng penutup disesuaikan aja lubang bautnya untuk kita isi pemula agar tidak salah dimana tata letak bautnya disitu kita kondisikan bautnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan baut nah ini dia sudah pemasangan lcd disini karena sedikit ada kemiringan ya teman-teman maksudnya ada rongga keangkat sedikit-sedikit aja tipis jadi saya lakukan pengolesan lem lcd disini lcd bening yang clear nah ini dia sedikit aja teman-teman ada kelihatan rongga sedikit aja walaupun tidak terlalu kelihatan tapi supaya user juga puas ya jadi ini kita pressing menggunakan karet pertama ya teman-teman kemudian ini penjepit berupa seperti apa klip gitu ya penjepit yang cukup keras lah ya supaya padat ya nah ini dia hpnya sudah kita nyalakan kita tunggu sampai menu kemudian kita tes nah ini sudah sampai ke menu ya sudah sampai ke menu kita testing dulu untuk sidik jarinya penggilaan darurat kalau kita tidak tahu pinnya yang belum kita tanyain ya nah ini dia oke sih untuk fingerprint oke aman nah teman-teman disini tiba-tiba hpnya mati gak tahu kenapa tetapi setelah saya cek-cek saya pastikan lagi ini saya coba cas dia nyala disini ya kita colokan cas hp ini bisa nyala nah ternyata setelah saya cek lagi itu baterai healthnya di bawah 70% kalau gak salah ya atau sekitar 70%-an di bawah 80% ya nah jadi disini makanya hpnya ngerestart ngerestart jadi bentarnya saya sudah buatkan videonya eh saya tidak buat sorry saya tidak buat video untuk penggantian baterainya tapi saya ada capture bukti penggantian baterainya teman-teman ya karena memang sini ternyata tadi penibat matinya adalah baterai healthnya sudah 70% begitu ya kalau iPhone ya jadi sudah kita ganti dengan yang baru nanti saya tampilkan capturannya begitu teman-teman ya semoga memanfaat ya video ini teman-teman nah ini dia baterai healthnya 70 berapa persen ini ya 76% kalau tidak salah saya lakukan penggantian lagi dan hasilnya terakhir sudah menjadi 100% kita lihat nah ini sudah 100% oke teman-teman Tendra service semoga bermanfaat video saya ini mohon maaf jika ada kekurangan salam dari saya Tendra service bye